Hai selamat pagi perempat Tani saya berada di desa Rejondani kecamatan Ngaklik Kabupaten Sleman bersama ini wajahnya nih Mas Dimas sebelah belakang saya ini Pak Habib sebelah saya Raja Farm jadi Mas Raja tapi membentuk PT dari Raja Farm salah satu produksinya em4 jadi disini memproduksi pupuk-pupuk organik termasuk pupuk organik cair bersama Mas Dimas cerita urutannya gimana Mas singkat aja nih jadi Elasin empat ini terbuat dari sederhana Pak dari m4 ini m4 eh kalau mau bertanya m4 singkatan apa tau Mas efektif mikroorganisme ini namanya efektif mikroorganisme empat ya terus dari proses ini lebih proses ini Pak jadi m4 dicampur dengan buah Pak dicampur dengan tetes tebu campur buah nih contohnya buah-buah ini kita giling Pak kita giling kita campur dengan tetes tebu terus dicampur lagi dengan empat implementasi selama berapa lama itu kira-kira satu bulan satu bulan hasilnya apa Mas Dimas setelah satu bulan E4 F2 Pak ini nama ini namanya E4 F2 terus selama satu bulan hasilnya seperti apa nih seperti ini Pak ini hasilnya udah kayak gini nih dari seperti ini warnanya coklat tapi jangan dimakan ini untuk makanan tumbuhan bukan kita terus setelah itu Pak ada di sampingnya PGPR Pak ini jadi memproduksi ini juga PGPR ya PGPR Pak apalagi dari PGPR ini bahan ini kita campur lagi dengan campur lagi urin kelinci Pak urin kelinci Oh jadi disini ada kelinci juga ada kambing ada ada sapi ada ikan mana urin kelinci Oh ini semua urin kelinci paling besar di bagian ini Pak Oh tuh ini stokpel kita Pak stokpel urin kelinci kita ini wih ini gudang berangkasnya urin kelinci dicampur urin air atau orang murni semua ini murni Pak 100% murni urin kelinci di sini ada ternak kelinci atau ngambil dari mana ya Iya ada ternak kita kerjasama dengan seribu kelinci Pak wih cakep terus ini warnanya setelah itu Pak nanti bahan-bahan itu bahannya kita proses menjadi satu Pak menjadi kita kasih nama Dewa tumbuh Pak nah hasilnya kayak gini nih namanya Dewa tumbuh setelah itu kita packing terus di packing hasilnya kayak gini dalam bentuk botol kemasan Dewa tumbuh manfaatnya apa Mas Dimas ini jadi manfaat bagi misalnya tumbuhan kalau untuk tumbuhan Pak merangsang pembuahan yang kedua adalah membantu penyerapan kalium kalium luken dan juga pospat di dalam tanah sehingga unsur-unsur hara dalam tanah bisa cepat naik gitu ya betul-betul Pak termasuk set pengatur tumbuh tadi yang mau pertepat terkait dengan hama penyakit apa manfaatnya utamanya dari sisi bakteri sama jamur trichoderma ada ya trichodermanya trichoderma ada bakterinya sendiri dari rizobium rizobium sedomonas sedomonas ada arzobacter ada juga sakaromesis dan basilus wuih jadi disini bakterinya banyak yang dikelola termasuk jamurnya jamurnya ada trichoderma sama rizobium ya Pak jadi trichoderma sama rizobium terus bakterinya tadi untuk ada sakaromesis Pak sakaromesis apa manfaatnya membantu untuk pelapukan ini Pak pelapukan saat-saat organik ya kalau trichoderma sama Pak tapi juga berfungsi sebagai fungisida 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 jadi untuk menjaga serangan-serangan hamalah yang berakaran akan bagus dengan trichoderma begitu iya terus ada pesidomonas sedomonas untuk ini Pak untuk ekstrak kandungan kalium dan pospat tanah oh iya itu bagus itu jadi pesidomonas untuk ekstrak mempercepat hara pospat dan apa kalium ya kalium terserap oleh tanaman cepat naik jadi kalau mau buahnya bagus berisi ambillah itu pakai bakteri sedomonas salah satunya ada yang lain terus berikutnya ada casting di sini Mas Dimas Mas Raja apa ini manfaatnya kalau kacing sendiri semua unsur makromikronnya cukup lengkap Pak sampai ke kalsium iya baktesium kacing utrogen pospat kalium hampir semuanya lengkap yang spesial dari kacing ini dia juga mengandung hormon berupa sitokinin auksin dan jiberlin yang tentunya bisa mempercepat pertumbuhan karena merangsang akar dan kuah Pak auksin jiberlin sitokinin ini bisa mempercepat dan termasuk pembelahan selnya katanya itu bisa jagung tongkolnya dua tiga dan empat itu dari tiga hormon ini betul Pak jadi hormon ini diambil dari bahan bakunya apa yang di sini kacing Pak jadi kacing itu kotoran ternak ya kotoran cacing kotoran sapi yang dimakan cacing yang dimakan cacing jadi ini budidaya cacing di dalam kotoran sapi gitu kan kemudian ketemulah kompos ini namanya kacing manfaatnya ini ada tulisannya nih coba baca memperbaiki sifat fisik kimia biologi tanah memperbaiki unsur hara kebutuhan tanah mempercepat kecambah meningkatkan kualitas produksi nah ini kacing kalau yang itu tumpukan itu apa mas dimas itu buah Pak jadi buah-buah buah-buah yang limbah nggak dimanfaatkan ya di olah nanti kita akan tumpuk lagi menggunakan lok jamur atau limbah jamur tiram di sini kebetulan banyak-banyak limbah jamur tiram tidak bukan tanah ini Pak oh ini yang tadi itu dipungkus ya ini kasih gimana aromanya sudah nggak ada aromanya Pak kalau sudah ada aroma sudah melalui proses fermentasi ada lagi nih sebelahnya ini eh kokopit kokopit ini sebagai sumber kelapa eh sumber kalium pak sumber kalium ini kita dapat dari limbah dari pabrik kokopit pak ini sangat banyak di jeja kebetulan ada berapa lokasi yang penghasil kokopit pak nah ini kita coba manfaatkan sebagai sumber kalium dan memelihara jadi limbah dari apa ini sabut kelapa apa ini kokopit 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 limbahnya ini diolah menjadi kokopit nanti nanti ini hasilnya apa kompos juga ya ya kokopit pak kokopit namanya kokopit komposnya nama kompos kokopit kompos kokopit manfaatnya apa ini nanti bagi tanaman di banyak literasi pak kebetulan ini mengandung 8% sampai 10% kalium kalium jadi teknisnya ini kalium ini nanti kita bisa campurkan kita semprot pakai buku organik cair tadi ada bakteri yang mampu mengekstrak kandungan kalium di dalam kokopit ini iya jadi Pak Dimas ini di daerah sini sudah menerapkan konsep integrated farming dan menuju Yerobes produk samping produk ikutan produk limbah semua diputar diolah lagi melalui proses 3R reduce reuse recycle semuanya diproses dan dimanfaatkan lagi meminimalisir eksternal input dan memperbanyak input-input yang ada di sekitar diolah lagi dan ini buktinya manfaatnya di tempat lain limbah dari apa ini serabut kelapa kalau ditambah dengan bonggol pisang yang airnya di bawah itu bisa memperkuat pertanaman padi misalnya terus untuk mencegah serangan hama penyakit juga jadi apapun yang ada limbah itu pasti ada manfaatnya jangan khawatir dan di Mas Dimas Raja Pam itu Mas Raja sama Mas Afib sudah menerapkan itu dan akan lebih bagus kalau ini kan memang petani milenial Sleman nih Mas Dimas ya sudah terbentuk di sini ya petani milenial ya sudah terbentuk oke bagus sekali suksesnya lalu dengan konsep-konsep integrated farming yang ditawarkan oleh Raja Pam ke depan inilah pertanian contoh yang berkelanjutan sustain ya kita meningkatkan produksi tapi juga menyuburkan tanah karena tanah itu menjadi warisan untuk luar kita luar biasa Mas Dimas selamat makasih Mas Afib ini Mas Raja dan ini Raja Pam jadi rajanya petani terima kasih segala produknya sukses selalu dah